Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anang, peserta pelatihan guru penggerak angkatan 8 Hari ini saya berada di lokasi pentas kreasi siswa SMA Negeri 3 Sukahuni Dan kita tahu bahwa pemikiran dari Kihajar Dewantara itu banyak sekali Kita harus betul-betul mempunyai pemikiran beliau Dalam praktek pembelajaran, dalam praktek dilidikan di semola Hari ini saya sedang berada bersama murid saya Adam dan Salsa Salsa sebagai apa di sini? Sebagai omoros oksis yang mempunyai bagian oksis Adam? Saya sebagai omoros oksis Oke, apa yang kalian pelajari hari ini? Dari kegiatan ini? Untuk kegiatan ini, saya sebagai oksis pelajaran untuk bekerja sama Sebagai tim agar acara sukses Adam? Saya sebut saya sebagai yang Bisa dapatkan Solidaritas dari pelatih Oke, kalian semua tahu bahwa sebenarnya pembelajaran itu tidak cukup hanya duduk di kelas Membuka buku pelajaran, menimak apa yang disampaikan guru Tapi ternyata di luar kelas itu juga penting Dan disinilah kita belajar bagaimana implementasi dari pemikiran-pemikiran belajar hebantara Bahwa pendidikan berdiferensiasi Bagaimana kompetensi Bagaimana Keluar biasaan siswa itu bisa nampak Oke, bagaimana kalian di kelas bersama Pak Anang? Sangat seru Sangat seru Penenang saat Saya tidak memaksa mereka ngomong begitu Terima kasih Bye-bye Terima kasih ya semuanya Assalamualaikum Oke Baik Hari ini Final dari laporan Kegiatan untuk Pertama Dari pelaksanaan Pelatihan guru penggerak Banyak sekali Pemikiran Di Hajar Dewantara Yang seharusnya sudah kesembumi Mengakar Dan menjadi ruh pendidikan di Indonesia Justru malah menghilang Justru malah seolah tergerus Dengan perkembangan zaman Dengan dalih perubahan kurikulum Implementasi Menyesuaikan dengan tuntutan zaman Tapi justru Banyak prinsip-prinsip Pemikiran Di Hajar Dewantara Yang malah menjadi terabaikan Salah satu pemikiran beliau adalah Pendidikan yang menghamba Kepada siswa Ini penting Bagaimana pendidikan Harus berorientasi Bagaimana agar siswa bisa berkembang Siswa bisa tumbuh Siswa bisa hidup Sesuai dengan potensi yang ada pada mereka Alih-alih untuk bisa mengembangkan dengan sempurna Potensi siswa malah seakan tersembunyi Yang muncul adalah Pendidikan yang berorientasi angka-angka Pendidikan yang berorientasi Demi mengejar dunia kerja Pendidikan yang hanya mengejar target-target yang instan Ini masalah besar Kita mengenal pasti sebuah cerita Ada sekelompok binatang Kemudian harus mengikuti sebuah perlombaan Mereka adalah Kelinci, ikan, kerbau, burung Tapi Lomba yang diadakan Hanya lomba berenang Kita sudah tahu siapa kemenangnya Ya, ikan Ketika binatang yang lain hanya menjadi kelengkap Apa yang terjadi Potensi yang ada pada binatang yang lain Tidak hidup Itulah yang terjadi dalam pendidikan kita Ketika kita hanya memetik satu kompetensi Dan diterapkan kepada banyak siswa Banyak potensi siswa lain yang tidak bisa berkembang Dan hanya siswa yang dianggap hebat Luar biasa Yang sesuai dengan potensi yang sudah diambil Sudah dipatok lebih dulu Boleh hari ini Mari kita kembangkan Proses pendidikan Yang menghambat pada siswa Dalam arti Pendidikan yang benar-benar berorientasi Untuk mengembangkan potensi siswa Pendidikan yang lebih mengejar Untuk memanusiakan manusia Pemikiran Ki Hajar Dewantara Itu selalu menekankan Bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid Pembelajaran harus diutamakan Apa potensi apa yang bisa dikembangkan dari siswa Sekarang saya bersama para penari Yang akan beberapa menit lagi tampil Apa yang kalian rasakan? Sejujurnya Lumayan tegang sih Tapi Excitif juga soalnya Ini pertama kalinya kelas kita buat rekreasi Soalnya tahun-tahun gak ikut Jadi kayak agak diganti-ganti Iya Itulah potensi yang harus keluar Potensi siswa hanya Tidak hanya duduk di kelas Dan menangkap pelajaran yang dijelaskan oleh guru Tapi mereka harus mengembangkan Apa yang ada dalam diri mereka Untuk masa depan Gimana kalian di kelas biasanya? Saya Ya Paling cuman kayak belajar Bidai tugas Bidai-bidai ngobrol-ngobrol Bidai-bidai ngobrol-ngobrol